Hujan deras yang mengguyur wilayah hulu sejak Jumat 8 Maret 2024 siang sore kemarin mengakibatkan sejumlah wilayah di tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan terendam banjir. Tiga kecamatan terdampak yakni Grati, Winongan, dan Rejoso. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurung BPBD Kabupaten Pasuruan, banjir terparah ada di dusun kebrukan Desa Kedaung Kulon, Kecamatan Grati. Di dusun ini banjir bisa setinggi 1 hingga 2 meter lantaran kondisi permukiman warga yang lebih rendah dari sungai membentuk cekungan. Sementara di wilayah kecamatan Rejoso, setidaknya ada empat desa terdampak yakni Toyaning, Arjosari, Rejoso Lor, dan Jarangan. Terparah ada di desa Toyaning sampai 370an rumah yang terendam. Dari seluruh wilayah terdampak rata-rata warga tetap bertahan di rumahnya. Namun lain dengan warga dusun kebrukan Desa Kedaung Kulon yang harus mengungsi ke masjid-masjid yang lokasinya aman dari banjir. Sebab banjir menutup sebagian besar bangunan tempat tinggal warga. Kalau bantuan sih sebetulnya enggak seberapa, saya inginkan ya untuk kasih gugur. Sebab yang saya perlukan adalah mengatasi banjir ini gimana, karena ini acara tahunan. Acara tahunan oleh zaman Belanda sampai sekarang enggak pernah terrealisasi penanganannya. Intinya ingin enggak ada banjir lagi ya? Iya, karena pembuangan dari beberapa kampung-kampung itu masuknya ke sini semua. Dari desa Karangkirun, dari sini Kedangwetan, semuanya itu masuk ke sini semua. Ya, seluruh kampung ini. Satu desa? Iya, satu desa lainnya itu enggak seberapa, macam paling-cara dikenalkan. Saya mendapatkan informasi bahwa bencana banjir ini adalah rutin, tapi tidak bisa dikatakan bahwa rutin, kalau nanti akan sudah tidak bisa begitu. Nanti kita akan mencari simpul permasalahan, dan kalau bisa kita memberikan sebuah solusi. Kalau memang tidak terelakkan bahwa air ini adalah kiriman, maka bagaimana dengan cepat segera surut, misalkan begitu, supaya nanti ada sesin drainizer dan sebagainya.